kita langsung saja praktekkan ya disini sudah disiapkan yaitu untuk buah nanas ya yang harus disiapkan apa? berarti wadahnya dulu ya wadah untuk airnya ini langsung saya mulai aja Pak Imam nah ya pastikan seperti ini terus prosesnya langsung gimana? kita masukkan saja Pak ya mantap juga ya ini ampas keluar ya? ampas keluar Pak ini kita bisa sambil ditekan agar yang di dalam masuk ya masuk nah posisinya jangan seperti ini ya tapi mendiri baik nah berikut untuk hasil dari proses untuk perasnya disini sudah ada untuk ampasnya dan disini sudah ada untuk hasilnya oke saya matikan dulu bisa dilihatkan Pak Imam untuk hasil ampasnya nah ini untuk hasil ampasnya kering Pak Imam ya kering Pak oke nah selanjutnya saya akan coba tuangkan Pak Imam untuk hasil dari peras dari buah nanasnya bisa dituangkan Pak Imam nah ini hasilnya jadi betul-betul murni ya ini tanpa ada penambahan air sedikit pun ya jadi murni dari sari pati dari buah nanas nah ya nah setelah ini tekan untuk bahannya yaitu kelapa ya yang sudah diparut bisa dinyalakan dulu Pak Imam nah ini bahannya saya rasa akan tuangkan ya terima kasih telah menonton ya ini untuk parut terkelapanya oke kita lihat untuk hasilnya nah selanjutnya saya akan tuangkan untuk hasilnya hasil dari peras ini ini murni ya Pak Imam ya iya Pak Sofian nah ini ini untuk hasil dari peras santannya oke nah selanjutnya nah ini ini untuk hasil dari peras ini peras santannya dan ini untuk peras dari buah nanasnya dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses selamat menikmati selamat menikmati